Halo sahabat Cil, welcome back again to Cekia in Love. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini dan kalian tertarik untuk mau menonton videoku kali ini. Dan aku mau mengucapkan kepada kalian happy weekend for all of you in everywhere you are. Dan kali ini aku ingin sekali membahas video lagi nih tentang untuk kedengan perahal lagi. Nah, sebelum kita masuk ke video kali ini, aku mau kalian untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya. Jadi kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru. Dan sebelum kita masuk ke video ini, kita tonton dulu intro yang satu ini. Check it out! Intro Oke, jadi mungkin untuk sebagian dari penonton setiap video-videoku adalah orang-orang yang pecinta art atau seni. Mungkin diantara kalian itu sangat tertarik ya kalau kalian misalnya melihat sebuah karya seni seperti lukisan, patung, dan lain sebagainya. Cuman mungkin untuk sebagian orang yang tidak mengerti seni sama seperti aku, mereka senang aja untuk melihat karya-karya tersebut. Cuman kita tidak mengerti makna dibalik sebuah karya seni tersebut ya. Kayak misalnya, ya mungkin kita melihat misalnya lukisan, kita lihat cuman goresan atau misalnya acak-acakan doang. Tapi sebenarnya makna dari lukisan itu tuh ada makna tersembunyi. Nah, kalau untuk orang-orang awam kita tidak paham tentang seperti itu. Oke, kali ini untuk channel Check It In Love, kita akan membahas tentang patung-patung yang ada di Praha. Oke, lanjut aja. Langsung aja kita masuk ke patung yang pertama. Patung yang pertama yaitu adalah The Iron Knight. Patung ini, letaknya itu ada di Balai Kota Praha di Plat Nerska, itu ada di dekat jalan namanya Old Town. Kalau kalian tahu Old Town itu adalah sebuah sentral atau tempat yang di tengah-tengah Kota Praha, itu gudangnya para turis itu adalah di Old Town. Jadi Old Town ini itu kayak, apa ya, sentral. Pokoknya sentralnya Praha, disitu ada yang namanya gereja Saint Nicholas. Kemudian disitu banyak sekali pernak-pernik Praha, jual kartu, pos, magnet, dan lain sebagainya. Dan selalu kalau misalnya di Old Town itu pasti ada yang namanya, apa namanya, badut-badut ini, apa, bear, beruang. Aku tunjukin foto aku saat aku di Old Town Praha. Kemudian tidak jauh dari Old Town Praha, kita akan temui yaitu Charles Bridge. Ini juga merupakan tempat yang sangat famous, terkenal di Praha, dan itu sangat cantik di sana. Oke lanjut aja, balik lagi kita ke patung The Iron Knight ini. Jadi patung ini dibuat oleh seniman yang bernama Ladislav Shalom. Ladislav Shalom ini ada kaitannya dengan Yudalev. Kalau kalian nonton videoku yang sebelumnya tentang Yudalev dan Golem, ini ada kaitannya dengan si Ladislav Shalom. Nah, aku, pas aku melihat ada patung ini di Praha, aku sudah tahu kisahnya tentang si The Iron Knight ini sebelum aku melihat patung ini. Karena aku pecinta sejarah ya, jadi aku pernah baca artikel gitu. Jadi itu ceritanya, si Iron Knight ini adalah seorang kesatria yang bernama Yachim Berka. Si Yachim Berka ini adalah seorang kesatria di Ceko. Kemudian dia memiliki seorang tunangan di Ceko. Nah, pada saat itu dia ditugaskan perang untuk ke luar negeri gitu kan. Jadi si Yachim ini pergi ke luar negeri untuk tugas berperang. Nah, saat dia berperang di luar negeri tersebut, dia itu mendapatkan kabar bahwa tunangannya itu selingkuh dengan orang lain. Dengan rasa yang sangat cemburu dan sangat amarah gitu, sangat cemburu dan terbakar emosi. Si Yachim ini akhirnya balik ke Republik Ceko dan dia menusuk membunuh tunangannya itu di tangannya sendiri. Kemudian si tunangannya ini tanpa sadar dia mengucapkan sebuah kutukan yang keluar dari mulutnya. Jadi kutukan yang dikeluarkan oleh si tunangannya ini si cewek, itu diucapkan di nafas terakhir si cewek ini. Jadi dia mengutuk si Yachim ini menjadi batu. Jadi setelah si tunangan ini mengutuk si Yachim menjadi batu, si Yachim ini berubahlah menjadi batu. Jadi ceritanya si Yachim, si Kesatria ini berubah menjadi batu karena kutukan dari si tunangannya. Kutukan ini akan berakhir setiap 100 tahun saat ada orang atau cewek, saat ada cewek, perempuan yang mau mencium patung ini dengan ketulusannya. Tapi kan ini menurut lagenda ya, aku tidak tahu kisah nyata apa-apa, apa bukan, apakah ini pernah terjadi atau tidak. Cuma ini kan aku baca histori aja. Maksudnya bagian aku tidak tahu ini kisah nyata atau tidak, yang tentang dia dicium kemudian dia bisa kembali lagi ke tukukan yang berakhir, ini aku tidak tahu. Ini yang aku tahu aja, aku kasih tahu tentang sejarah singkat dari si The Iron Knight ini. Oke lanjut aja, kita ke patung nomor 2. Nomor 2 itu adalah The Statue of Franz Kafka. Siapa sih Franz Kafka? Franz Kafka itu adalah seorang novelist Jeman yang lama menghabiskan waktunya di Ceko, yaitu Old Town di Praha. Jadi si Kafka ini orang Jerman yang tinggal di Praha itu lama sekali. Jadi dia tuh lebih terkenal sejarahnya di Praha seperti itu. Statue ini letaknya itu di Venesca Street. Nah, kalau misalnya tentang patung ini, aku pernah lihat sekilas di Praha, cuman aku waktu itu tidak pay attention ya. Cuman lihat sekilas aja, lihat yang aku lihat itu. Pertama yang buat aku bingung saat melihat patung ini adalah karena wujudnya bagian bawahnya itu dia tidak memiliki kepala. Yang bagian atasnya itu yang ditunggangi itu adalah si Franz Kafka, sedangkan yang bagian bawahnya ini unknown atau tidak diketahui siapa. Tapi kalau aku lihat-lihat ya, apakah mungkin kalau si bagian bawahnya ini adalah sebuah golem? Golem itu pernah aku bahas di video selanjutnya, ini linknya. Golem itu berkaitan juga dengan Yudha Lev. Jadi Yudha Lev adalah orang yang membangun golem di Praha pada saat itu. Kemudian, nama pembuat dari patung ini, namanya itu Yaroslav Rona, pembuat patung si Franz Kafka ini. Nah, menurut artikel, makna dari patung si Franz Kafka ini adalah deskripsi dari sebuah perjuangan. Jadi itu menurut dari artikel yang aku baca ya, makna dari patung tersebut. Kemudian kita masuk ke patung nomor tiga. Patung nomor tiga yaitu Il Komendator. Namanya agak susah ya, agak susah namanya ini ya. Letaknya itu ada di Estate Theatre of Avocini. Itu ada di antara Prague Old Town dan Mustak area. Aku nggak tahu area Mustak itu apa. Pokoknya itu letaknya itu ada di antara Old Town dan Mustak area tadi. Jadi nama artis pembuat patung ini adalah Aine Charming. Kalau patung ini kita lihat sekilas itu udah kayak hantu ya. Kayak hantu dan homeless nih. Kalau kalian mungkin yang melihat patung ini, patungnya ini letaknya di pinggir jalan. Di pinggir jalan di dekat Estate Theatre tadi. Kalau kita lihat dari jauh mungkin kita kira itu homeless yang lagi duduk gitu. Karena wujudannya itu bener-bener kayak ketutup banget. Mukanya kayak orang lagi jongkok. Pokoknya kayak homeless. Aku pernah melihat patung yang hampir mirip dengan ini. Cuman aku lihatnya itu ada di Hungaria. Ini adalah fotonya. Ini kalau di Hungaria, ini dibuatnya si unknown ya. Anonymous atau tanpa nama. Itu ada di Budapest. Aku lupa nama lokasinya. Nanti kalau aku ingat aku tulis di video ini nama lokasi tempat yang ada patung Anonymous ini. Nah, itu adalah deskripsi dari patung nomor tiga. Cuman kalau misalnya makna dari patung ini, aku tidak dapat, walaupun aku baca artikel, aku tidak mendapatkan makna yang ada dalam patung si Il Komendator ini. Oke, kita lanjut aja ke patung nomor empat. Patung nomor empat ini adalah patung yang menunjuk sangat apa ya, sangat interesting, sangat menarik gitu buatku. Karena ini tuh patungnya pengen banget aku lihat. Kalau aku ke Praha tuh pasti aku pengen banget ke sini. Yaitu The Memorial of the Fiction of Communism. Jadi ini adalah patung untuk memaknai komunisme yang ada di Praha pada saat itu. Jadi patung ini diresmikan pada tanggal 22 Mei tahun 2002 dan merupakan penghargaan yang sangat berdampak bagi mereka yang terpengaruh oleh komunisme selama periode 1948-1989. Jadi kalau kalian yang mau melihat patung ini, patung ini tuh letaknya ada di jalan UYES, tepatnya di sederang sungai di Theater National, yang terletak di bagian utama kota. Ini adalah letak dari, apa namanya, patung ini. Kemudian nama pembuatnya dari patung ini tuh ada si Olbram Zoubek, kemudian Jan Carroll, dan si Jenjek Holzel. Pokoknya ini adalah orang-orang Ceko. Namanya aja nama-nama Ceko banget. Oke, lanjut aja kita masuk ke patung nomor lima, yaitu The Crawling Baby atau Babies. Nama pembuat dari patung ini adalah David Cerny. Patung ini letaknya ada di Museum Kapka. Museum Kapka ini adalah museum seni modern untuk Eropa Tengah. Tepatnya itu ada di seberang sungai di Taman Kapka. Jadi letak dari patung si The Crawling Baby ini dekat dengan si The Memorial of Communism ini. Jadi letak patung ini tuh berdekatan di Taman Nasional tadi, di Museum Kapka itu. Itu letaknya itu ada di Distrik Malas Trana ya, si The Crawling Baby. Nah, kalau The Crawling Baby ini kita juga ada, kita temui di daerah lain, di Praha juga, terus This Crawling Baby kayak gini ada di Zizkov. Mungkin Kak Lina, nih temenku ada orang Praha, dia tinggal di Zizkov. Mungkin dia tahu nih tentang stasiun televisi ini. Dia ada patung Crawling Babies juga di Zizkov. Ini aku kasih fotonya. Kalau kita sekilas lihat ini patung Crawling Babies ini serem ya guys. Kita lihat mukanya itu kayak mendelep ke dalam gitu loh. Kayak apa ya. Pokoknya mukanya itu serem kayak alien gitu. Nah, ditambah lagi foto, ditambah lagi patung The Crawling Babies yang dia manjat ke televisi, stasiun televisi itu udah kayak alien banget. Kayak alien lagi manjat ke Ivo gitu kan. Pokoknya kalau kalian mau ngeliat patung The Crawling Babies atau Babies ini bisa kalian lihat di Kampa. Di museum Kampa ataupun ada di stasiun televisi di daerah Zizkov. Lanjut ke patung yang keenam yang terakhir itu adalah Man Hanging Out. Patung Man Hanging Out ini kita temui ada di jalan. Jalan ini, pokoknya ini jalannya yang sangat terkenal di daerah Praha. Aku lupa daerahnya. Cuman aku belum pernah lihat juga sih ini. Cuman katanya ini tuh tempatnya terkenal dan gampang untuk ditemui. Jadi, kalau kalian lihat sekilas tentang patung ini, kalau kalian lihat sekilas patung ini tuh kayak beneran orang lagi gantung diri nggak sih? Aku tuh kalau ngeliat-ngeliat kayak gini, ini beneran orang atau patungnya? Karena aku punya pengalaman waktu aku jalan-jalan ke Olomoc sama teman-temanku yang di Praha itu. Jadi kita pernah jalan-jalan ke Olomoc. Nah, di salah satu gedung di Olomoc itu ada juga yang memiliki patung seperti ini. Jadi, bedanya itu kalau di Olomoc, patungnya ini tuh jalan guys. Jadi dia kayak manjat. Nih aku kasih videonya waktu aku di Olomoc. Nah, sedangkan yang di Praha ini, patungnya kan cuman diem. Jadi itu ibaratnya dia kayak lagi gantung diri. Nah, kalau misalnya yang di Praha ini, patung ini adalah sosok dari Sigmund Freud. Kalau kalian tahu Sigmund Freud, ini adalah bapak psikologi yang sangat terkenal. Itu adalah Sigmund Freud. Jadi, nama pembuatnya itu tadi aku bilang si David Charny. Sebenernya banyak banget patung-patung yang ada di Praha lainnya. Itu banyak sekali. Cuman yang menurutku interesting yang sangat aku tertarik itu yang ke-6 patung ini. Dan jujur, kalau aku ke Praha, aku pengen sekali melihat patung-patung ini. Dari ke-6 patung yang aku kasih tahu di video ini, cuman satu yang udah aku lihat yaitu yang tadi si Franz Kafka itu. Dan itu juga aku ngeliatnya cuman sekilas. Jadi, aku harap kalau misalnya corona ini sudah berakhir dan sudah kembali normal, aku bisa jalan-jalan ke Praha, menemui temen-temanku, dan berkunjung ke Old Town, dan lain sebagainya. Jadi itu tahun lalu, aku sempat mau ke Praha, cuman karena aku ada appointment untuk ke dokter. Jadi, aku membatalkan pada itu sudah jalan, no one, the way, ke Praha. Jadi, seperti itu aja videoku kali ini untuk mengisi weekend kalian. Aku harap kalian suka video kali ini. Jangan lupa ya guys untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Komen juga dong ini videonya, jangan cuman di-like-like doang. Ataupun jangan juga cuman ditonton doang Gak meninggalkan jejak gitu kan Aku pengen banget nih mendengar Pengalaman-pengalaman kalian yang pernah Melihat patung-patung yang aneh Ataupun patung-patung yang unik Coba kalian komen di video di bawah ini Thank you so much guys for watching See you in the next video Bye Sampai jumpa